Hai semuanya jumpa kembali dengan saya disini kali ini kita akan membahas tentang Kampung Adet Guntung dan disana kita akan mengupas masalah UMKM Binaan Petipu Kualtim yang berhasil dan melihat kindan alamnya yang masih asli teman-teman yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu dan like dan share agar saya semangat untuk membuat konten menarik lainnya Oke teman-teman saat ini saya sudah berada di Kampung Adet Guntung salah satu tujuan wisata yang ada di Kota Botang di kawasan wisata adat ini kita akan melihat keindahan alamnya dan pelaku UMKM yang berhasil yang merupakan Binaan Petipu Kualtim itu tadi bentuk keindahan yang ada di kawasan wisata adat sekarang kita akan bergeser ke Dermaga untuk melakukan kutur sungai Oke guys sekarang saya sudah berada di Dermaga Sungai Kadibungan persisnya di samping Rusunawah kita akan turun dari sini nanti selamat menikmati selamat menikmati itu tadi perjalanan kami menyusuri sungai kadibungan luar biasa mangkuknya Oke sahabat saya sekarang menyinggahi UMKM penggang herbal terlebih dahulu Nah sekarang kita akan bertanya-tanya kepada beliau bagaimana awal mulanya ibu selaku pemilik UMKM ini bisa eksis hingga sampai sekarang ini awal mulanya saya cuma hanya menanam tanaman sejenis kecur punyai temulawah akhirnya lama-lama nah disitulah dari pihak PT Pupuk Kaltim menawarkan kami untuk menat ini apa tanaman herbal awal berjalan toga kami ini awal 2013 kumis kucing ini Pak baik sekali untuk susah kencing tercukup diambil daunnya kita rebus ini sambung nyawa Pak ini untuk penjagaan asam urat apalagi yang paling banyak dicari orang sini Bu kebetulan yang paling banyak dicari orang ini Pak kici beling ini bagus sekali untuk penjaga batu ginjal itu tadi wancara kita sedikit dengan pemilik UMKM penggang herbal yang ada di guntung ini sekarang kita akan mendatangi UMKM karsari di kampung hijau RT07 sebelum berbincang dengan mereka kita akan lihat dulu proses produksinya nah beginilah cara mereka mengumpulkan ranting-ranting kering daun-daun kering untuk mereka olah jadi bahan kompos kemudian mereka haluskan dengan mesin pencacah dan jadilah kompos mereka dalam bentuk karung maupun kemasan-kemasan semacam ini saya sekarang sudah berada di sekretariat Mekarsari kita akan coba bincang-bincang dengan pengurusnya itu tadi keindahan alam Guntung serta pelaku UMKM nya jangan lupa untuk berkunjung ke Buntung dan terima kasih kumpulan ini adalah peti bukal tim yang sudah membangun karakter warga Guntung dirgahayu peti bukal tim yang ke-43 maju bersama rakyat selamat menikmati